Kasus perceraian Mita Thalia dengan Nurdin Ruditya berbuntut panjang. Beberapa waktu yang lalu, istri pertama Nurdin, Atin, hadir ke publik dan mengklarifikasi bahwa tudingan yang menyebut dirinya ikut menikmati uang magung Mita Thalia tidak benar adanya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa suami saya tidak pernah memberikan biaya hibur dari uangnya Mita Thalia. Karena suami saya punya penghasilan dan sebelum menikah dengan Mita Thalia, suami saya sudah berpercukupan, punya penghasilan dan lebih banyak. Istri pertama, suami Nita Thalia ini menjelaskan bahwa dirinya sampai sakit hati. Mendengar tudingan yang menyebutnya ikut menikmati uang hasil kerja keras Nita. Yang mana tuh bu? Mungkin buitnya Nita juga pasti dipakai buat biayai bingi pertamanya. Itu yang sangat memukul perasaan. Setelah memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut, Atin bersama dengan kuasa hukumnya kini menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan adik Nita Thalia, Semi Amelia. Atin melaporkan adik Nita Thalia tersebut atas dugaan pencemaran nama baik melalui akun Instagramnya. Dalam penjelasannya, kuasa hukum Atin juga menjelaskan bahwa mereka telah melakukan somasi hukum terbuka sebanyak dua kali. Bahkan pihak Atin sudah mengirimkan somasi lewat pos. Dituga, Semi Amelia, adiknya Nita Thalia melakukan pencemaran nama baik keluarga besar dari buru Nurdin ya. Kita sudah dua kali lakukan somasi terbuka dan kita sudah juga kirimkan somasi secara manual. Kita kirimkan melalui WA juga, melalui pos juga, namun sampai saat ini belum ada etikat untuk meminta maaf. Langkah hukum untuk melaporkan adik Nita Thalia terpaksa ditempuh oleh mereka lantaran belum ada etikat baik dari pihak Semi Amelia. Kuasa hukum Atin mengatakan bahwa kliennya hanya butuh kepastian dan keadilan. Dengan sangat berat hati kami ambil langkah hukum, ya hari ini kita datang ke Polda Metro. Karena hak-hak hukum juga keluarga besar Pak Rudy ya, atau Bu Atin, beliau anak pertamanya. Pengen meminta keadilan, kepastian, ya sesuai dengan apa yang disampaikan beberapa kali, kita butuh keadilan, butuh kepastian. Barangkali dengan kita bersikap seperti ini, ini akan menjadikan satu pelajaran buat Amelia ya, buat Semi Amelia. Selanjutnya pihak Atin, istri pertama suami Nita Thalia, mengatakan bahwa ini akan menjadi pelajaran buat Semi Amelia. Pihak Atin sebenarnya sebelumnya menunggu ada etikat baik dari Semi Amelia untuk meminta maaf. Dengan laporan ini diharapkan ini akan menjadi pelajaran bagi adik Nita Thalia tersebut. Karena kita pengen sebetulnya Semi Amelia itu meminta maaf, ya meminta maaf. Jadi kami bukan bermaksud untuk menunjukkan inilah, kami bukan. Kami hanya pengen bahwa ini menjadi sok terapi. Pelajaran yang berharga buat Semi Amelia yang notabene beliau juga sudah bagian daripada keluarga Pak Nudi. Terima kasih. Tampak mengenai Semi kg portal. Terima kasih. Terima kasih.